Dipersembahkan oleh Atlet Panjat Tebing yang lahir di Pontianak 11 Maret 1997 ini Memulai berkenalan dengan dunia Panjat Tebing sejak bangku SMA Awalnya, Fedrik diajak untuk berkenalan dengan olahraga Panjat Tebing Oleh kakak kelasnya hingga akhirnya menjadi langganan perwakilan sekolah Untuk mengikuti perlombaan Di awal karirnya, Fedrik belajar Panjat Tebing di nomor Boulder Namun seiring berjalannya waktu, ia berpindah ke nomor Speed Yang kemudian menjadi awal mula ia mendulang berbagai prestasi Saat ini setidaknya terdapat 6 gelar juara dunia yang ia raih sejak tahun 2018 Di tahun 2021, atlet 27 tahun ini pernah menjadi pemenang di ajang Piala Dunia IFSC di Amerika dan Swiss Di tahun 2022 dan 2023, ia kembali menjadi pemenang di Amerika Serikat dan Korea Selatan Kini, dalam ajang olahraga dunia di Perancis, Fedrik berhasil membawa medali emas pada nomor Speed Putra Setelah di final mengalahkan atlet Cina Wu Pei dengan catatan waktu 4,75 detik Keberhasilan ini menjadi emas pertama Indonesia Serta sejarah emas pertama di cabang olahraga Panjat Tebing bagi Indonesia dalam Pesta Olahraga Dunia Alhamdulillah, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Karena untuk pencapaian hari ini sangat luar biasa menurut saya Dan saya senang, saya bahagia dan saya bangga Harapan ke depannya bisa lebih berprestasi lagi Dan juga pastinya Panjat Tebing Indonesia saya harap makin maju, makin kuat Dan juga makin berprestasi di Betas Internasional Untuk masyarakat Indonesia, terima kasih doa dan dukungannya, kepercayaannya untuk tim Panjat Tebing Indonesia Untuk membawa medali emas Indonesia, terima kasih banyak Terima kasih Fedri Terima kasih atas seraihanmu yang membanggakan Ibu Pertiwi Teman AIS, itulah tadi kabar dari Perancis Persembahan AIS Dukung terus atlet Indonesia di ajang Pesta Olahraga Dunia bersama AIS Menuju Perancis bersorak untuk Indonesia Dipersembahkan oleh